Hai Sobat Radhika, kembali lagi di Radhika Channel di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat sertifikat di Microsoft Word hal pertama yang harus kalian siapkan adalah desain sertifikat yang akan kalian gunakan di Microsoft Word disini saya sudah membuat contoh desain sertifikatnya disini saya akan mengganti 2 item, nama dan instansi misalkan kalian mau membuat 3, nama, instansi dan alamat juga boleh itu sesuai dengan desain sertifikat kalian nah disini yang pertama harus kalian lakukan adalah di menu mailings kalian klik select recipient pilih tab new list nah disini kalian pilih customize column karena saya menggunakan 2 item maka saya akan sisakan disini menjadi 2 fill saya akan hapus fill yang tidak saya pakai kita delete itu persatu kita hapus sampai tersisa 2 fill nah sudah tersisa 2 fill kita akan mengganti nama title kita rename menjadi nama kita pilih ok first name kita rename menjadi instansi kalian pilih ok setelah selesai kalian bisa pilih ok nah akan muncul menu seperti ini kalian bisa ketik nama beserta seminar instansi sdn1 kalian klik tab untuk nomor 2 saya memakai contoh 4 saja nah setelah selesai kalian mengetik nama beserta seminar kalian klik ok untuk database nya disini saya jadikan 1 dengan file sertifikat di microsoft word maksudnya saya jadikan 1 folder kita pakai nama database seminar nah tipe file nya microsoft office address list mdb kalian shift nah cara untuk memunculkan nama di database tadi ke sertifikat ini caranya kalian klik nah di belakang tulisan nama kalian klik insert disini pilih nama ini di menu mailings ya di tab mailings kalian hapus tulisan nama yang ada di depannya setelah itu di instansi kalian pilih instansi kalian juga hapus nama yang ada di depannya nah untuk memulai agar nama tercantum di sertifikat ini caranya kalian pilih masih di menu mailings kalian pilih preview result kalian klik nah akan muncul nama seperti ini seperti database yang kalian buat tadi kalian bisa print kalau kalian ingin mengeprint sertifikat ini untuk nama yang kedua kalian bisa pilih menu next nah akan muncul nama yang kedua di database kalian untuk selanjutnya kalian juga bisa klik next yang terakhir withy disini efesiensi penggunaan database adalah kalian tidak perlu copy paste ke banyak halaman untuk misalkan membuat 100 sertifikat kalian cuma menambahkan data di database di microsoft akses yang tadi sudah kita buat nah bagaimana mudah kan membuat sertifikat di microsoft jangan lupa like komen dan subscribe channel ini apabila kalian suka semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati